Pemirsa dilantik kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar dari daftar Sambas Subhanur dan Prabasa Anantatur punya pandangan berbeda mengenai pokok pikiran atau pokir atau aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan dalam periode 5 tahun ke depan. Subhanur dan Prabasa Anantatur merupakan 2 dari 8 anggota DPRD Kalbar asal daerah pemilihan Kabupaten Sambas yang dilantik pada 30 September kemarin di Aula Utama DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak. Keduanya punya pandangan berbeda tentang pokok pikiran atau pokir dari masyarakat yang akan jadi prioritas untuk diperjuangkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan masa jabatannya. Subhanur mengatakan masih ingin terus memperjuangkan usulan dan proposal mengenai hibah pembangunan rumah ibadah, sedangkan Prabasa ingin memperjuangkan usulan masyarakat perihal infrastruktur, pupuk petani, serta perbaikan pendidikan. Ketika mereka mengusulkan bantuan-bantuan ini, ya kita hargai proposal yang kita bantu. Kemudian jangan sampai jadi temuan, laporan-laporannya itu kita bantu. Kemudian kita layani dengan baik dan mereka tidak perlu, mau minta sumaran ke provinsi perlu ke Jakarta, tidak kami jemput bola. Dan alhamdulillah, imej inilah yang saya bentuk, sehingga masyarakat kabupaten Samas, keduanya ketiga saya ini, alhamdulillah saya mendapat suatu tinggi di kabupaten Samas. Ini kan suatu program yang kita rancang dengan matang, dan hasilnya ya kita menikmati. Tapi rata-rata yang diusulkan ini oleh masyarakat, itu hanya itu, satu kaitan dengan infrastruktur, kemudian tentang bagaimana jalan kami ini suka apa, kaitan dengan pertanian, pupuk, kemudian tentang pendidikan. Rata-rata itulah yang diusulkan oleh masyarakat. Bagaimana DPRD provinsi ini membantu memperjuangkan aspirasi yang mereka, harapan mereka waktu kita milih itu kan itu. Dua tokoh ini boleh dibilang cukup senior di DPRD provinsi Kalbar, karena sudah untuk yang kesekian kalinya berhasil dipercaya dan dipilih masyarakat Samas sebagai dewan provinsi. Karena itu keduanya pun mengaku ingin terus mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di tingkat provinsi. Anwar Pond TV memberitakan.